Sampai menemukan jenis baru Pak di dalam TWA Sorong ini dan sudah dipublikasikan tahun 2019 dengan nama Anggrek Dentrobium moiorum jadi untuk memberikan penghargaan kepada suku moi yang ada di sini jadi memang di Taman Wisata Alam Sorong ini kita memiliki potensi juga untuk sebagai spot wisata alam yang tujuannya sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat terkait kekayaan alam hayati yang ada di TWA ini salah satunya Anggrek, kita punya Arboretum Anggrek itu melepaskan kerjasama juga antara BBKS di Apapak Barat dengan Petrogas Basin Limited di Sorong juga nah kami mencoba mengumpulkan ya, mengumpulkan potensi Anggrek yang ada di Tanah Papua yang kita coba koleksi di Arboretum Anggrek tersebut supaya orang kalau ingin melihat potensi Anggrek yang ada di Tanah Papua ini bisa melihat di sini, langsung di alamnya dan memang yang kita koleksi di sini adalah Anggrek-Anggrek yang berasal dari Papua saja yang memang habitatnya juga ada di sini peneliti kami, pengendali ekosistem hutan di Balai Besar KST Papua Barat itu tahun 2019 mencoba mengeksplorasi di sini itu memperoleh sekitar lebih dari 80 spesies Anggrek yang ada di dalam Taman Wisata Alam Sorong dan diindikasikan masih bisa lebih ya karena bahkan yang bersangkutan sampai menemukan jenis baru Pak di dalam TWA Sorong ini dan sudah dipublikasikan tahun 2019 dengan nama Anggrek Dendrobium Moyorum jadi untuk memberikan penghargaan kepada suku Moy yang ada di sini sehingga nama Anggreknya diberi nama Anggrek Moy Dendrobium Moyorum itu ditemukan di dalam Taman Wisata Alam Sorong ini nanti kita akan berkunjung di bawah luas Taman Wisata Alam Sorong ini 900 hektare lebih sekian pasnya nanti kurang lebih 900 sekian hektare dan memang satu-satunya kawasan konservasi yang ada di kota Sorong kemudian yang hutan alamnya masih terjaga dengan baik dan menjadi habitat untuk tumbuhan dan jatwa liar yang ada di sini nah ini memang potensi yang sangat besar baik untuk kota Sorong maupun untuk Papua Barat ya karena kita tahu Sorong ini kan jalur wisata untuk mayoritas wisatawan kerajaan empat nah kalau kerajaan empat itu kan tidak mungkin atau kadang-kadang perlu transit di Sorong karena menyesuaikan jadwal kapal baik untuk pulang maupun pergi sehingga kalau mencari alternatif tempat wisata alam yang berbasis kenekaragaman hayati ya alternatifnya hanya ada di sini dan memang betul-betul baru kita mulai apa namanya untuk spot arboretum anggreknya jadi kita masih akan terus kembangkan dan ini kemarin diresmikan dengan nama arboretum arboretum ambar bambang hindroyono nama arboretumnya karena kenapa kita beli nama arboretum anggrek karena ini bukan hanya sekedar arboretum saja bukan hanya sekedar untuk koleksi anggrek saja tapi juga untuk koleksi koleksi pohon karena kita mencoba menjadikan tempat ini sebagai tempat edukasi terkait botani sehingga kita juga selain melakukan koleksi pohon kita akan beli nama pohon-pohonnya untuk anak-anak atau pengunjung bisa tahu ini pohon apa, pohon apa kemudian juga di situ ada anggrek-anggrek yang kita tanam tapi memang kita sedang mulai berproses memulai kemarin uji coba menggunakan barcode penamaan pohonnya Pak jadi agar orang pengunjung kalau ingin tahu itu nama pohon apa tinggal scan barcode-nya bisa langsung muncul informasi detail terkait pohon tersebut ya contoh seperti ini ada barcode-nya tapi memang semoga ada sinyal salah satu kendala memang disini terkait sinyal tapi kami memang sedang mencoba ya kemarin kita bekerjasama juga untuk penamaan pohon disini dengan fauna Enflora Internasional ya mitra kami juga untuk pendataan pohon dan juga pembuatan barcode-nya memang sekarang masih berproses untuk pendataan pohonnya sambil kita coba konversi menjadi barcode yang ikut membantu kalau yang langsung ya Pak yang langsung untuk aktivitas wisata untuk aktivitas wisata kita ada kelompok tani hutan Matoa di depan itu ada sekitar 20 anggota kelompok yang turut membantu kita dalam kegiatan wisata untuk menjadi kait dan juga membantu aktivitas pengamanan yang ada disini dalam konteks menjadi masyarakat mitra polhut kalau kita melakukan aktivitas patroli pengamanan kita selalu melibatkan mereka di wilayah kota Sorong tapi memang untuk yang di empat kelompok tani yang kita bina ada di ujung di kampung kolam susu ada di kampung Sarawata ada di kampung Kelasaman dan di kampung Kiwu itu ya rata-rata 15-20 orang anggotanya berkelompok secara langsung maupun tidak langsung ya mendukung pengelolaan di Taman Wisata Alam Sarawata ahli angkrek baik yang di balai maupun yang dari Yayasan Kasuari untuk penempatannya mana yang cocok di cahaya maksimal mana yang cocok di cahaya sedang maupun cahaya lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati